Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial yaitu cara mengetahui aplikasi yang menyita ruang penyimpanan di HP Android. Dan di sini akan ditampilkan berbagai macam aplikasi yang menyita ruang penyimpanan di HP kita. Dari urutan paling besar hingga ke bawah paling kecil. Untuk contoh di sini, WhatsApp yang saya gunakan menyita ruang hingga 3,2 GB. Oke, gede sekali ya. Nah, kemarin beberapa di antara kalian ada yang bertanya. Jika kita melakukan hapus data pada sebuah aplikasi, apakah data tersebut berikut filenya akan terhapus? Nah, jawabannya ya dan juga tidak ya. Karena memang seperti itu. Ada aplikasi yang kalau kita hapus data akan terhapus semuanya dan juga ada yang enggak. Contoh untuk WhatsApp. WhatsApp yang saya gunakan ini menyita ruang hingga 3,13 GB. Dan kalau kita menghapus data untuk mengosongkan ruang penyimpanan, secara otomatis semua data dan file lainnya di WhatsApp akan terhapus. Seperti foto, video, chat, dan semuanya akan terhapus. Jadi lebih baik tidak dilakukan ya. Karena mungkin ada data penting dan juga yang lainnya. Dan begitu pun dengan aplikasi KineMaster seperti ini, 2,41 GB. Kalau kita hapus data, otomatis semua foto, video yang telah diedit menggunakan aplikasi KineMaster ini akan terhapus juga secara otomatis. Nah, ada juga sebagian aplikasi yang kalau kita lakukan hapus data, untuk datanya ini tidak akan terhapus. Misalnya aplikasi CapCut seperti ini, menyita ruang hingga 1,27 GB. Kalau kita hapus data seperti ini, maka untuk data file seperti video hasil editan tidak akan terhapus. Jadi ada tetap di HP ya. Nah, makanya kalau ada pertanyaan seperti itu, apakah dengan menghapus data akan menghilangkan file yang ada di aplikasi? Untuk jawabannya, ya seperti tadi ya, ada aplikasi yang kalau kita hapus data, akan terhapus semua datanya, dan juga ada yang tidak. Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah dengan melakukan penghapusan data pada aplikasi foto ataupun galeri, akan menghapus foto atau video di dalamnya? Jawabannya tentu saja tidak ya. Ketika kita menghapus data di aplikasi galeri, maka data yang terhapus adalah data cache saja ya. Dan itu biasanya hanya merupakan gambar thumbnail yang ukurannya kecil ya. Tidak masalah ketika kita menghapus data di aplikasi galeri ataupun aplikasi foto, karena semua data foto dan video tidak akan terhapus. Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.